Hai sahabat Sharp, kali ini kita kembali dengan mesin cuci Sharp yang siap memberikan performa terbaik untuk mencuci pakaian Anda di rumah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pengenalan atau tutorial untuk mesin cuci Megamode Sharp model ESM1050XT SA. Oh iya, sebelum kita masuk ke video tutorial kali ini, sahabat Sharp dapat melihat video cara pemasangan mesin cuci yang baik dan benar di sini ya. Sambungkan kabel ke listrik, lalu tekan tombol power, mesin cuci akan menyalah. Untuk mematikan mesin cuci, tinggal tekan kembali tombol power, lalu ada tombol course yang berfungsi untuk memilih program. Tekan tombolnya, maka icon program akan menyalah. Mari kita bahas satu persatu. Program normal, yang berfungsi mencuci pakaian sehari-hari yang relatif kotor. Program selanjutnya, aroma, yang berfungsi untuk mencuci pakaian dengan penggunaan pelembut lebih efektif. Program jeans, yang berfungsi mencuci pakaian yang berat dan sangat kotor. Program eco, yang berfungsi untuk mencuci secara ekonomis. Ada program hijab, yang dapat mencuci untuk kain lembut atau kain hijab. Program blanket, untuk mencuci selimut atau pakaian tebal. Program baby care, berfungsi untuk mencuci dengan lembut dan membilas hingga bersih untuk pakaian baik. Top clean, berfungsi untuk membersihkan tabung cuci atau pengering dengan pilihan waktu cuci tabung, 2 jam, 6 jam, dan 9 jam. Last but not least, hanya dengan tekan tombol quick wash, Anda dapat menghemat waktu proses pencucian sebanyak 20 menit. Untuk memulai program yang dipilih, tekan tombol start. Untuk menunda pengoperasian program, tekan kembali tombol ini. Untuk melanjutkannya kembali, tinggal tekan tombol yang sama. Di sini ada tombol reserve, yang berguna untuk menunda waktu pencucian yang dimulai dari 1 sampai 24 jam sesuai keperluan Anda. Lalu air dry, yang berfungsi untuk mengurangi waktu pengeringan pakaian pada saat dijemur. Tombol wash, tombol ini adalah tombol penyetelan secara manual dalam mode mencuci. Tombol rinse, atau tombol bilas, dapat dipilih sesuai kebutuhan Anda. Tombol spin, tombol ini untuk proses pengeringan pakaian dan waktu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita ke tombol kiri paling ujung. Di sini ada tombol water level, untuk memilih level air. Lalu ada tombol shock, atau tombol pengendaman. Fungsi ini dapat ditambahkan pada setiap menu, kecuali untuk menu tap clean. Dengan mesin cuci ESM 1050 XTSA, tidak perlu khawatir dengan cucian yang ketinggalan. Tekan tombol add laundry jika ada cucian yang tertinggal namun proses pencucian sedang berjalan. Penambahan cucian dapat dilakukan setelah menekan tombol add laundry yang akan menghasilkan suara beep. Masukkan cucian yang ketinggalan ke dalam mesin cuci. Untuk menghindari kinerja pencucian menurun, sebaiknya menambahkan cucian yang kecil. Lalu tekan kembali tombol add laundry. Waktu pencucian ditambahkan 1 menit, setiap kali tombol add laundry ditekan. Lalu ada fungsi chat lock, untuk mencegah balita dan anak-anak mengubah penyetelan mesin cuci. Tekan tombol core selama 3 detik hingga terdengar suara beep. Anda telah mengaktifkan fungsi chat lock. Fungsi auto clean, untuk menghilangkan kotoran pada tabung dan sisi belakang pusat atau dengan air besi pada permukaan. Fungsi ini dapat diaktifkan dengan cara tekan tombol water level selama 3 detik. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya mau memberikan tips untuk merawat tabung mesin cuci sharp. Hal ini juga berlaku untuk mesin cuci tabung muatan atas. Caranya sangat mudah. Pertama-tama, masukkan cairan pembersih ke dalam tabung. Disarankan menggunakan cairan khusus pembersih tabung. Pilih tombol power, kemudian pilih tombol course, untuk menentukan pogang tab clean. Lalu pilih tombol wash, untuk menentukan waktu pencuciannya. Kemudian, pilih tombol water level, untuk menentukan level air yang dibutuhkannya. Terakhir, tekan tombol start untuk memulai pengoperasiannya. Cukup mudah bukan? Semoga penjelasan dan tips dari saya dapat membantu sahabat sharp untuk mengoperasikan mesin cuci. Dengan mesin cuci sharp, mencuci jadi lebih mudah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.